Intro Nama Nita Kunawan saat ini mulai dikenal oleh publik saat ini ia kerap tampil di berbagai acara televisi postur tubuhnya yang tinggi serta arasnya yang cantik kerap menarik perhatian para penggemarnya namanya mulai lebih dikenal setelah ikut dalam acara The Cafe di Bintangi, Raffi Ahmad dan lainnya berperan sebagai kasir cantik tentu saja ia kerap menjadi perhatian di acara tersebut nah beberapa waktu ini ia sempat dikabarkan dekat dengan Bilisah Putra mantan Amanda Manopo ini berawal dari Raffi Ahmad yang pernah menyinggung namanya di hadapan Bilisah Putra siapa Nita Kunawan? apa ia betul-betul bakal jadi pengganti Amanda Manopo di hati Bilisah Putra? ternyata perempuan cantik ini awalnya dikenal publik berkat video TikTok ia mengawali karir sebagai konten kreator yang kerap membagikan aktivitas keseharian dan tips kecantikan berhasil membawa Nita menjadi seorang selebriti sebelum banyak hadir sebagai bagian dalam beberapa variety show Nita selama ini telah mengasah kemampuan publik speaking di John Robert Power Presenter dan MC Nita juga tekun mempelajari dunia radio dengan mengikuti kelas radio di MRA Broadcasting perjuangan dan ceripayah akut untuk selalu belajar mencari ilmu serta meningkatkan kualitas diri telah mengantarkanku ke acara Opera Vanjava kata Nita Kunawan kepada awak media Rabu 1 Desember 2021 aku juga ikut jadi kasir cantik di The Cafe Comedy of the Day dan klinik tendean lanjutnya Nita berhasil satu layar bersama Raffi Ahmad Sule, Andre Taulani, Vicky Prasetyo, Denny Jagur dan artis senior lainnya menjadi artis TV aku sepertinya benar-benar meyakini sebuah pepatah yang dibilang proses tak pernah mengkhianati hasil ungkapnya artikel ini telah tayang di tribuntangerang.com dengan judul mengenal Nita Kunawan berawal dari konten di TikTok kini jadi selebriti menghiasi layar kaca Bilisah Putra dikabarkan dekat dengan Nita Kunawan Bilisah Putra cukup lama pisah dengan Amanda Manopo usai berpisah Bilisah Putra pun dikabarkan dekat dengan beberapa gadis cantik namun hingga Adi Olga Saputra tersebut belum berterus terang siapa pacar barunya Terima kasih telah menonton